Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai bocoran alur cerita terbaru dari Mangga Bakuatam Tuki Revengers bagian yang kedua, yaitu chapter yang pertama. Di mana semua isi bocoran cerita kali ini, kami rangkum dari beberapa postingan terbaru yang dibuat oleh akun Twitter Toman Official dan juga Toman Exhibition pada beberapa hari yang lalu. Jadi perial kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam video ini, bocoran cerita terbaru bagian yang pertama ini akan dibagi ke dalam tiga sudut pandang cerita dari tiga adegan yang sangatlah jauh berbeda. Yang pertama adalah adegan penyelamatan Kisaki Teta, serta bagaimana cara Takemichi untuk bisa berteman dengan Kisaki, lalu mengajaknya untuk sama-sama mendirikan geng Toman generasi pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang bocoran cerita lengkap dari proses pertemuan antara Sanomajiro dan juga Izana Kurokawa. Lalu bocoran cerita yang terakhir adalah tentang proses penyelamatan dari keluarga Inui Seisu, serta bagaimana cara Takemichi bisa melakukan itu semua. Nah, tentu saja jika kalian penasaran dengan ketiga cerita di atas, maka mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan bocoran panel manga berikut. Kita mulai dari poin bocoran cerita yang pertama, di mana pada gambar sketsa ini terjadi sebuah interaksi yang sangat menarik antara Hanagaki Takemichi, Kisaki Teta, dan juga Tachibana Hina. Mengingat cerita pertemuan pertama mereka, ternyata sedikit berbeda dengan cerita di garis waktu yang sebelumnya. Sederhananya, jika di garis waktu yang lain, Takemichi datang seorang diri untuk menyelamatkan Tachibana Hina ketika dirinya diganggu oleh para anak berandalan lain yang saat itu mencoba untuk menyerang Hina. Maka, di garis waktu baru ini, Takemichi pun lebih dulu datang menuju kara Kisaki Teta, serta dia pun langsung menarik tubuh dari Kisaki untuk dapat segera membantunya menyelamatkan Hina ketika saat itu Hina hampir diajar oleh para berandalan lain itu. Walaupun pada dasarnya tidak ada yang berbeda dari aset pertarungan mereka, di mana pada momen itu, Takemichi dan juga Kisaki Teta akhirnya sama-sama berhasil dikalahkan sebelum si Dichiro Sano datang untuk membantu mereka berdua. Namun, berkat inisiatif dari Takemichi, yang datang lebih dulu menuju kara Kisaki dan juga mengajak Kisaki Teta untuk sama-sama datang membatu Hina. Maka, tujuan dari Kisaki Teta, yang awalnya ingin menjadi rak hero alias pahlawan kegelapan, kini seketika langsung berubah. Mengingat, kali ini tujuan dari Kisaki Teta adalah untuk menjadi seperti Takemichi dan juga selalu mendukung Takemichi untuk dapat mencapai semua impiannya. Atau di dalam dialog kaslinya, Kisaki saat ini berubah menjadi seorang sidekick untuk membantu Takemichi demi menggantikan peran dari Chifui Matsuno yang ada di garis waktu yang lain. Tidak hanya itu, karena pada akhir dialog mereka, Takemichi yang saat itu masih terkapar di tanah akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kisaki. Woi, Kisaki, apakah kau ini suka kepada Tachibana Hina? Mendengar pertanyaan itu dari Takemichi, Kisaki pun seketika langsung terkejut. Hingga pada panel berikutnya, Takemichi yang saat itu nampak sangat bersemangat, akhirnya kembali melanjutkan semua perkataannya lagi dengan berkata seperti ini kepada Kisaki. Dengar Kisaki, aku juga suka kepada Hina. Jadi mari kita bersaing untuk mendapatkan Hina. Nah, mulai dari sanalah, persaingan untuk mendapatkan Hina secara adil akhirnya seketika langsung dimulai. Walaupun di tengah jalan, Kisaki harus memutuskan untuk berhenti mengejar Tachibana Hina. Karena menurutnya, Hina jauh lebih bahagia ketika bersama dengan Takemichi. Intinya, di dalam garis waktu baru ini, Takemichi dan juga Kisaki adalah sahabat dekat. Sama seperti Takemichi dan juga Chifui Matsuno di dalam garis waktu yang lain. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Kisaki tenta tidak berubah menjadi jahat lagi. Kemudian, kita masuk ke dalam bocoran cerita yang kedua. Sederhananya, tepat setelah beberapa hari, Takemichi dan juga Maiki baru saja tiba dari masa depan. Maka, tanpa mendukul lama, mereka berdua pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa menjemput Izana Kurokawa yang dititipkan di dalam pantai asuhan. Menariknya, tepat di halaman depan pantai asuhan tersebut, Maiki dan juga Takemichi awalnya sempat membuat strategi. Dengan cara membawakan Izana satu buah kue coklat supaya Izana bisa disogok dan supaya mereka semua bisa berbicara dengan kepala dingin. Nah, tepat setelah Takemichi sudah memberikan coklat itu kepada Maiki, maka Sin pun kini langsung bergeser menuju ke halaman berikutnya. Dimana pada momen ini, Maiki yang saat itu masih berusia 5 tahun akhirnya langsung memutuskan untuk dapat mengampiri Izana Kurokawa yang kebetulan pada saat itu sedang bermain di taman. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk membawa Izana pulang ke rumah dan tinggal bersama dengan keluarganya yang lain, yaitu Ema Sano, Shinichiro Sano, dan juga kakek Masaku. Mendengar permintaan dari Maiki itu, Izana pun awalnya sempat tidak setuju dan malah berkata seperti ini kepada Maiki. Hah? Apakah mungkin kau ini adalah adik dari Shinichiro Sano yang selalu dibicarakan itu? Jika iya, lalu untuk apa kau datang ke sini? Karena pada dasarnya aku sama sekali tidak ingin bertemu dengan dirimu. Menyaksikan respon tersebut dari Izana Kurokawa, Maiki yang awalnya ingin mengajak Izana berbicara baik-baik dengan menggunakan satu buah coklat yang sebelumnya sudah diberikan kepada Takemichi. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengajar wajah dari Izana Kurokawa menggunakan kepalan tinjunya. Hingga Izana pun seketika langsung terpetal dan juga terkapar di tanah. Melihat semua hal itu di depan matanya, tentu saja Izana pun tidak terima dengan perlakuan seperti itu. Sampai mereka pun akhirnya langsung memutuskan untuk melakukan pertarungan satu-ulan satu di bawah guyuran hujan ini. Hingga membuat mereka berdua akhirnya sama-sama terjatuh dan juga tidak bisa bangkit kembali. Tidak hanya itu, karena pada panel yang sama ini, Maiki pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Izana Kurokawa. Dengar, walaupun kita tidak memiliki hubungan darah sama sekali, namun sampai kapanpun, aku dan juga dirimu adalah saudara kandung dan kau adalah seorang kakak yang sangatlah berharga bagi diriku. Jadi, ayo cepatlah pulang ke rumah dan mari kita hidup bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lainnya. Mendengar semua ucapan dari Maiki tersebut, Izana yang saat itu sudah terkapar di tanah dan juga sambil menangis dengan luka di sekujur tubuhnya, akhirnya langsung membalas ucapan dari Maiki barusan. Serta tanpa pikir panjang, Izana pun seketika langsung setuju untuk bisa ikut pulang ke rumah bersama dengan Sanomajiro. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu bocoran ketiga tentang Inwi dan juga Kokonoi. Nah, sebenarnya jika mau dijelaskan, cerita ini bakalan panjang banget. Namun, karena saat ini gambarnya hanya berupa sketsa, maka mari kita sederhanakan saja menjadi beberapa kalimat berikut. Intinya, tepat ketika kebakaran besar terjadi di dalam rumah Akane dan juga Inuisesu. Maka di saat yang bersamaan itu, Takemichi yang sebelumnya sudah dapat melihat masa depan menggunakan kemampuan visionnya, akhirnya membudatan tepat waktu menuju ke lokasi kebakaran, serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Koko yang sebelumnya sama sekali belum pernah dia kenal. Woi, Koko, serahkan Inui kepadaku. Jadi, cepatlah masuk ke dalam rumah ini dan segera selamatkan Akane. Mendengar ucapan tersebut dari Takemichi, Koko pun awalnya nampak sangat kebingungan. Karena dirinya sama sekali tidak percaya bahwa tiba-tiba saja terdapat satu orang anak Akane yang mampu membaca semua keadaan ini serta berniat untuk langsung menolongnya. Namun, karena saat ini kondisinya sudah darurat, maka Koko pun seketika setuju dan langsung menuruti semua perintah dari Takemichi itu. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Koko pun akhirnya mampu menyelamatkan Akane tepat waktu dan Takemichi pun juga mampu menyelamatkan Inui Seisu dari kobaran api itu. Nah, akibat perubahan besar yang dilakukan oleh Takemichi ini, maka di garis waktu yang baru, Akane pun akhirnya berhasil selamat. Serta, Inui pun juga mampu diselamatkan oleh Takemichi tanpa meninggalkan satu pun bekas luka tepat di wajah mereka. Berdasarkan ketiga poin bocoran di atas, maka kita pun bisa menarik beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Takemichi berhasil berteman dengan Kisaki Teta karena sejak awal mereka bertemu, Takemichi langsung mengatakan kepada Kisaki Teta bahwa Takemichi sendiri sebenarnya juga sangat suka kepada Tachibana Hina. Kedua, pertarungan antara Izana dan juga Mikey akhirnya dimenangkan oleh Mikey. Hingga hal itulah yang membuat Izana menjadi semakin termotivasi untuk bisa mengalahkan Mikey ketika mereka sudah remaja. Dan yang ketiga, orang yang telah menyelamatkan Akane dan juga Inui Seisu adalah Hanagaki Takemichi. Mengingat di garis waktu baru ini, kekuatan dari Takemichi sama sekali tidak hilang. Jadi, Takemichi pun mampu memprediksi dengan sempurna kapankah kebakaran di rumah Inui akan terjadi dan dia pun mampu datang tepat waktu. Nah, untuk sementara, itulah yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah kelanjutan cerita dari chapter terbaru ini, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baguantam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!